Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Bang Ucup lagi dengerin nih Dengerin burung Bang Ucup yang sedang gacor Saya ingin bercerita sedikit untuk Sofi Chomani Nanti mungkin bisa kalian terapkan teori ini Dan pengalaman Bang Ucup kepada burung kalian Yang mungkin permasalahannya sama dengan apa yang sudah Bang Ucup alami Beberapa minggu ini Bang Ucup mengalami kendala Yaitu kehabisan stok jangkrik di kota Bang Ucup Kehabisan jangkrik merasa sudah sulit didapatkan satu minggu Akhirnya kadung kasihan ke burung Takut hanya makan food saja mungkin akan jadi gimana gitu ya Jadi mau pakai ulat hongkong Masih belum begitu juga maksimal ya Pakai ulat kandang Ada mungkin ada permasalahan juga Makanya saya karena berhubung saya pakai Apa intinya ya Saya punya lahan pertanian Jadi saya ambilnya inisiatif pakai belalang sawah saja gitu ya Selama seminggu loh ya Dan akhirnya pengalaman ini membuat burung cendet saya itu memang kerjanya sangat efektif ya Burung di usia masih belum genap 6 bulan Tiba-tiba dia masih gacor stabil seperti sedia kalah ya Burung itu setelah diabla Kok materinya ketambah keluar ya gitu ya Mungkin dari efek dari belalang di situ ya Proteinnya kan tinggi nih ya Jadi birahnya meledak ya Dan emosinya keluar Nah setelah saya Dapat jangkrik normal lagi ya Normal lagi ya Pakai jangkriknya itu pakai jangkrik yang biasa Itu jangkrik-jangkrik kalung lah Akibat perpindahan dari seminggu lebih pakai belalang Dari protein yang tinggi Ke protein yang mungkin menurut Bang Ujep Jangkrik kurang tinggi lah Masih tinggian belalang di situ Akhirnya cendet saya itu malah macet ya Malah macet hampir kurang lebih 5 hari ya 5 hari Bala beraknya itu mencair ya Bala beraknya itu mencair Dan burung pun itu Kayak mau mandi terus ya Ganti air satu hari aja juga kotor Ganti air sehari itu juga kotor Burung itu pun tidak mau gacor ya Tidak mau gacor Ada banyak nyerangnya Dan galaknya Kemarin itu ya Nah pada akhirnya Pengalaman ini saya tidak saya sadari juga ya Saya ini beli jangkrik Jangkrik itu sudah normal Cuman jangkriknya ini Jangkrik ya itu Jangkrik madu Atau jangkrik alam di sini ya Kolaborasi ada jangkrik biasanya Ada jangkrik alamnya Saya berikan lah Saya berikan lagi ya Tapi saya masih belum begitu aktif Untuk mengerjakan pemandian Soalnya burung ini masih belum Kayak saya Masih drop lah Karena kondisinya Akhirnya saya kasih Kasih itu di nominal Banyak lah Intinya lebih dari angka 7 Itu pun kan kecil-kecil Jangkrik alamnya di situ Nah kemudian Penempatannya itu Ada di posisi seperti ini ya Tempatnya ini Ada di posisi seperti ini Jadi kena matahari Namun ada dalam ruangan Yaitu dengan sinar dari pantulan Dari ini ya Dari genteng kaca intinya Ventilasinya Pake kaca di atas Loh tiba-tiba pulang dari kerja Burung bangucop ini Kok gacor Akhirnya saya Tetapkan Ya secara konsisten Seperti ini Ini sudah Sudah dua hari ini ya Mau gacor dalam kerodong Ya mau gacor dalam kerodong Terus Saya ini siatif untuk Ngeluarin lah gitu Ngeluarin Habis Habis dikesipakan Dia langsung gacor Ya Terus Saya langsung keluarin nih Di ablak Ya Di ablak Tanpa melakukan pemandian Ya Ya Maklum Mungkin ada kedengeran Suara-suara Penarikan amal ya Nah Di situ Setelah saya ablak Ya Untuk kaki camania Ya Belum berapa menit Burung ini bunyi gitu ya Burung ini bunyi Jadi Gacor dalam kerodong Di luar pun Gacor Ya Tanpa melakukan pemandian Mungkin dari sini Untuk si saudara kaki camania Kita bisa simpulkan Kita bisa simpulkan Ternyata Cendet ini Memiliki Karakter yang mungkin Butuh untuk Dinaikan birahinya Jadi butuh protein Yang mungkin tinggi Ya Mungkin tinggi Mungkin Bisa saja Untuk si saudara kaki camania Ada beberapa hal Yang bisa mempengaruhi Ya Mempengaruhi burung Supaya ini gacor Itu Tidak harus dengan Pengembunan Ya Tidak harus Pemandian malam Ini beda-bedainnya Kalau saya pribadi Untuk saudara kaki camania Nah ketika proses Ada kesalahan pada burung Dalam faktor kondisi Di situ Poinnya Saya jadi simpulkan Kita Sengaja untuk Mengkondisikan Dan menaikkan birahi Ya Di dalam krodongnya Dulu ya Dengan cara Tadi ya Mungkin saya Tidak pakai krutuh Ya saat ini Tidak pakai krutuh Karena krutuh ini juga Habis juga Susah juga Jadi pakai jangkrik Jangkrik alam Campur sama jangkrik biasa Ya Terus Tanpa sadar Dijemur Ya Dijemur dengan sauna Ya mungkin Anggap saja ini sauna Tetapi jangan Sampai langsung ya Berhadapan dengan matahari Di luar mungkin Ya itu Itu tidak Tidak penting Ya itu Itu yang menurut saya Mungkin agak keliru nantinya Ini mungkin masih stabil Karena Masih di dalam Masih Dibilang dingin Ya dingin Dibilang ya panas Dan tidak panas Sedang-sedang gitu Cuman ada pantulan-pantulan Sinar matahari di dalam Oke Disitu poinnya Untuk soli camani ya Dan Mungkin Kalau kalian Ada Permasalahan yang sama Dengan Burungnya Terus Mungkin pengalaman ini Dari burung Dari pengalaman juga Sama Ya mungkin bisa Anda kalian terapkan Cara ini Barangkali Barangkali Ini bukan suatu percobaan Cuman Disini asumsinya adalah Sebuah rawatan Yang mungkin Tidak harus disamakan Dengan burung-burung yang lain Itu intinya Oke Buat kalian Untuk soli camani ya Semoga Burungnya Tidak Ada kendala seperti ini Normal-normal aja Gitu ya Kalau Ingin melakukannya Saya sarankan Untuk melihat kondisi dulu ya Kalau ketika cendet ini Kalian Sudah mau rontok Atau mau mabung Bulu kusam Itu jangan Dieksekusi seperti ini Ya hasilnya memang beda Nantinya Dan juga tidak Saya sarankan Untuk yang masih Anakan cendet Ya Anakan cendet Atau pois mabung Sakit itu jangan Oke Semoga bermanfaat Sukses selalu buat kalian Dan Saya ucapkan Semoga Kalian Diberikan Kesehatan Tentunya ya Rezeki yang Murah Yang lancar Dan umur yang panjang Amin Amin Terima kasih banyak Salam tendetan Susantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton